Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights. Boeing memiliki target baru untuk memproduksi 57 pesawat per bulan mulai 2025. Boeing berencana mendorong produksi jet Narrowbody mereka. Boeing berencana untuk mendorong produksi jet Narrowbody mereka, yakni seri 737 yang paling laris di pasaran. Setidaknya perusahaan ini menargetkan untuk memproduksi 57 pesawat per bulan pada Juli 2025. Rencana tersebut menunjukkan adanya peningkatan pesanan serta pemulihan keuangan setelah sebelumnya terjadi krisis pada Boeing 737 MAX. Rencana jumlah produksi tersebut akan melengkapi target yang belum tercapai dari beberapa tahun yang lalu. Pasalnya Boeing gagal mencapai target pada tahun 2019 ketika jenis MAX tidak diizinkan beroperasi secara global setelah dua kecelakaan pesawat yang mematikan. Baik Boeing maupun seingannya dari Eropa Airbus telah menetapkan target peningkatan yang ambisius seiring dengan pulihnya perjalanan udara dan penjualan pesawat. Sebelumnya diketahui Boeing telah menyampaikan target produksi Boeing 737 sebanyak 42 pesawat per bulan pada Desember 2023. Produksi bulanan 737 tersebut telah mencangkup 737 MAX serta model sebelumnya yang digunakan untuk pesawat militer. Sehingga nantinya jumlah pesawat yang akan diproduksi meningkat menjadi 47 jet pada Juni 2024 dan 52 jet pada Desember 2024 sebelum mencapai tingkat yang stabil 57 pesawat per bulan pada Juli 2025. Sebelum grounding 737 MAX pada tahun 2019, Boeing memproduksi 52 pesawat 737 per bulan untuk mencapai target 57 pesawat. Target produksi 737 Boeing adalah 50 pesawat per bulan untuk jangka waktu 2025 hingga 2026 yang diumumkan oleh perusahaan pada bulan November lalu. Namun CEO Boeing, Dave Kauho, mengisyaratkan bahwa peningkatan produksi menjadi 60 pesawat per bulan bisa saja terjadi seiring dengan meningkatnya pesanan yang diterima perusahaan. CEO Boeing menambahkan bahwa paru ke-2 tahun 2024 akan menjadi momen penting bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka dapat menjaga rantai pasokannya tetap stabil dan mempertahankan rencana peningkatannya. Berbagai sumber, iDek Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.